Setelah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDIP, mendapatkan respon dari sejumlah pihak termasuk para relawan yang ada di Ponorogo. Para relawan gubernur Jawa Tengah ini menggelar tasyakuran tujuh tumpeng di rumah ketua Des Ganjar di Desa Beringinan, Ponorogo. Mereka yang hadir dalam acara ini adalah para relawan Ganjar Pranowo dari berbagai kalangan. Mulai dari Des Ganjar, Ganjaris, Mabes Ganjar, Santri Ganjar, serta perwakilan dari PDI Perjuangan dan P3. Tasyakuran ini merupakan bentuk rasa syukur atas rekomendasi capres yang diterima Ganjar Pranowo. Karena sebelumnya para relawan sempat khawatir jika Ganjar tidak mendapatkan rekom. Kita wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Isha, di mana selama ini kami yang bergabung dari beberapa dari relawan itu mengkhawatirkan bahwa Mas Ganjar itu tidak dapat rekom awalnya. Setelah itu, Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan rekom dari dua pantai. Ini bentuk syukur kita bahwa Tuhan memang memihak kepada kita, memihak kepada Mas Ganjar sehingga Mas Ganjar mendapatkan rekom. Hanya tumpengan, jadi tumpengan itu ada tujuh. Jadi tujuh itu, angka tujuh bahasa jawanya kan tujuh. Jadi pitulungan, ayamnya juga tujuh, bucengnya juga tujuh. Terus tanggalnya adalah tanggal dua tujuh. Jadi angka terakhir tujuh, terus tujuh tambah dua sembilan, angka tertinggi. Jadi insya Allah nanti Mas Ganjar adalah mendapatkan perolehan yang terbanyak. Saat ini memang sudah ada dua calon presiden, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih.